Pembangunan Fasilitas Pengendalian Penyakit Menular Pembangunan Fasilitas Pengendalian Penyakit Menular Pembangunan Fasilitas Dibagi Menjadi 3 Zonasi Zona A Meliputi Gedung Penunjang Seperti Mes Petugas, Dokter dan Perawat, Gedung Sterilisasi, Gedung Farmasi, Gedung Gizi, Laundry, Gudang dan Powerhouse Pembangunan Fasilitas Pengendalian Penyakit Menular Zona B Meliputi Fasilitas Ruang Isolasi, Ruang Observasi, Laboratorium, Ruang Sterilisasi, Sentral Gas Medik, Instalasi Jenazah, Landasan Helikopter dan Zona Utilitas Pembangunan Fasilitas Pengendalian Penyakit Menular Zona B Meliputi Fasilitas Pengendalian Penyakit Menular Zona C Zona B Meliputi Fasilitas Pengendalian Penyakit Menular Zona B Meliputi Fasilitas Pengendalian Penyakit Menular Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Direkturat Jenderal Sumber Daya Air juga telah merampungkan pekerjaan penyediaan infrastruktur air baku dan air bersih Berupa pipa transmisi dari sumber air baku di Waduk Mongga Kerempang menuju Embung Camp Vietnam sepanjang 13,85 km Pompa dan jenset telah terpasang dan dilakukan uji coba distribusi ke Embung Camp Vietnam Embung Camp Vietnam telah diperluas dari semula 820 meter persegi menjadi 6.700 meter persegi Air sudah mengalir ke Embung Existing dengan debit kurang lebih 8,3 liter per detik Sementara untuk instalasi pengolahan air atau IPA dengan kapasitas 5 liter per detik bersumber dari Waduk Mongga Kerempang dan reservoir kapasitas 50 meter kubik telah dilakukan uji coba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!